Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku, jika ia berbuat dosa terhadap aku. Yesus berkata kepadanya, Bukan, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Sebab hal kerajaan sorga serumpama dengan raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia jual berserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutang. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Sabarlah dahulu, segala hutangmu akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan menciki kawannya itu, katanya, Bayar hutangmu! Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai, hamba yang jahat, seluruh hutangmu sudah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada al-gojo-al-gojo sampai ia melenaskan seluruh hutangnya. Maka bapakku yang di sorga akan berbuat demikian terhadap kamu apabila masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.